Dan apa yang kita alami akhir-akhir ini di masa pandemi, di mana kita memiliki keterbatasan untuk bisa bertemu, memiliki keterbatasan untuk mengalami papanan kasus, namun kebutuhan kita untuk pendidikan dan memenuhi kualifikasi pendidikan untuk residen itu harus tetap berjalan. Dan sebenarnya selama ini sudah banyak mungkin wadah yang bisa mewadah itu, dalam arti mungkin webinar, terutama webinar yang sering kita ikuti bersama. Namun sebenarnya saya ingin membagikan bahwa ada beberapa platform yang disediakan oleh organisasi internasional, yang sebenarnya sudah lama sih, itu yang bisa digunakan untuk PPDS belajar sendiri. Prinsipnya itu ya. Mari kita lihat, ini hasil pooling yang kemarin. Jadi ini jawaban dari PPDS. Coba kita lihat, sebagian besar PPDS belajarnya dari YouTube. Kemudian ada 20 persen yang mengetahui tentang cybersite. Dan hanya sekitar 2 persen yang mengetahui atau mungkin familiar dengan One Network. Karena One Network ini suatu platform akses yang disediakan oleh AAU sebenarnya. Kita lihat jawaban-jawaban yang lain adalah jawabannya, mungkin ada webinar, kuliah online, Zoom. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan jawaban dari Google Chrome ini, maka sebenarnya kita bisa lihat, ini ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah, yang sebenarnya saya tanyakan di sini, ini adalah penyedia layanan yang bisa kita akses. Sementara kalau jawaban webinar, kuliah online, ini kan merupakan bentuk kegiatan. Ya, seperti itu. Kita bedakan. Jadi kalau kita bisa melihat, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, mungkin sebenarnya apa sih kebutuhan pendidikan untuk PPDS. Pertama kalau PPDS mau mengakses suatu platform edukasi yang online, pasti pertama harus itu adalah, pasti yang diberikan pertama adalah harus gratis. Ya kan? Tidak berbayar. Kemudian yang kedua, mudah diakses. Ketiga, merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Yang keempat ini mungkin juga akan sangat penting untuk PPDS. Yang keempat ini penting, karena harus inline dengan kurikulum lokal. Jadi kalau misalnya PPDS, Brawijaya, kemudian kita pakai kurikulum kita berbasis apa sih? AAU misalnya. Maka kalau PPDS itu mau mengakses suatu platform untuk online course atau online training, tentunya itu juga harus sejalan dengan AAU, kurikulumnya. Jadi belajarnya bisa sejalan. Karena pada akhirnya, tujuan akhir dari pembelajaran PPDS itu memang harusnya memang memenuhi kompetensi sebagai otot spesialis mata. Baik kompetensi kognitif, klinis, maupun motorik. Namun kan tujuan jangka pendek juga semua PPDS pasti inginnya bisa lulus ujian nasional. Betul apa tidak? Pasti iya kan? Nah, kemudian berikutnya adalah sebenarnya kalau kita belajar, maka kita harus melakukan evaluasi. Apakah proses pembelajaran yang kita lakukan sendiri itu bisa kita evaluasi? Evaluasinya pasti berupa suatu self-assessment. Dan yang berikutnya, ini apakah ada buktinya? Bukti di sini, kalau untuk residen, saya rasa mungkin tidak terlalu penting juga ya. Karena kalau untuk residen sih kebutuhan untuk mengumpulkan SKP, kebutuhan untuk mengumpulkan sertifikat, itu kan mungkin tidak terlalu, dalam bentuk itu tidak wajib ya. Mungkin begitu. Jadi makanya saya kasih tanda tanya. Apakah residen itu perlu mendapatkan bukti sertifikat atau tidak? Mungkin tidak semua begitu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan kebutuhan kalau nanti kalian sudah jadi dokter mata. Kalau kalian menjadi dokter mata, kemudian kalian melakukan online training, itu maka pertama tetap ya, pasti meskipun dokter mata juga kita pengennya aksesnya yang free. Kemudian yang mudah diakses. Bisa diakses dari HP, bisa diakses dari laptop, seperti itu. Kemudian berikutnya, mestinya platform itu menyediakan konsultasi yang gratis. Terutama dengan ahlinya. Dan itu bisa sewaktu-waktu. Seperti itu ya. Mungkin kalau kalian bekerja di kota besar, di mana di sana banyak spesialis mata konsultan atau yang lain, untuk konsul tidak menjadi masalah. Tapi kalau bekerja sendiri di suatu daerah di mana SPM-nya cuma satu, misalnya, maka poin ini juga akan menjadi poin yang sangat penting. Dan berikutnya kalau kebutuhan dokter mata adalah continuing education. Setelah lulus menjadi dokter mata umum, maka tentunya semua ilmu, semua tindakan itu berkembang. Sehingga kita pasti membutuhkan juga suatu pendidikan yang berkelanjutan untuk menambah atau melengkapi kualifikasi diri kita. Berikutnya, evaluasi ini atau self-assessment ini, ini mungkin tidak selalu penting kalau untuk dokter mata. Makanya saya kasih tanya di sini. Tapi poin berikutnya, poin bukti ini yang penting. dokter mata itu kita memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi secara berkala. Sehingga semua bukti, kegiatan yang kita lakukan selama kronos tertentu itu harus ada buktinya. Sekarang kita kembali lagi ke slide yang ini. Dari kegiatan webinar-webinar yang kita lakukan selama ini, misalnya, mari kita lihat. Free, iya. Easy to access, iya. Inline with local curriculum, belum tentu, saya rasa. Apakah setelah mengikuti kegiatan itu kita bisa melakukan evaluasi? Evaluasi dalam arti apakah kita mendapatkan pertambahan pemahaman, pengetahuan misalnya? Apa toolnya untuk evaluasi? Kan mungkin tidak ada. Kalau buktinya saya rasa ada, seperti itu. Kebutuhan lain misalnya untuk konsultasi. Apakah dengan membukti webinar itu kita punya akses untuk bisa konsultasi sewaktu-waktu? Mungkin tidak. Jadi ada beberapa poin yang mungkin akan bisa dipenuhi dari beberapa platform yang mungkin akan saya bagi di sini. Karena ternyata dari PPDS juga tidak banyak yang tahu. Sekarang yang platform pertama adalah yang mau saya bagi adalah ini. adalah One Network. One Network ini adalah suatu platform yang disediakan oleh AAU. yang bisa mengakses One Network itu harus memiliki international membership. Ini di awal saya capture, nanti kita bisa surfing bersama, tapi ini saya capture. Jadi One Network ini memberikan akses untuk dokter mata pribadi atau juga untuk society. Jadi sebenarnya tidak semua dokter mata bisa mengakses One Network ini. Kemudian kita lihat, jadi ada list of society yang memiliki akses untuk bisa memiliki akun di One Network ini. Nah, di dalam list of society ini, kalau kita lihat, ternyata perdami itu punya akses. Jadi kalau tidak kita manfaatkan kan sebenarnya sayang sekali. Sehingga kita kalau sudah terdaftar menjadi anggota perdami, maka kita akan bisa membuat akun di One Network ini. Sekarang kita lihat lagi, apa yang ada dalam One Network. Ini saya buka room yang resident. Jadi kalau di klik yang resident, maka di situ ada video yang bisa dilihat, ada simulasi yang bisa dilakukan oleh resident. Jadi ada simulator-simulator yang bisa dilakukan. Kemudian ada course. Ada juga katarak master. Kemudian ada juga pendaftaran untuk ujian. Kalau ini mungkin untuk kita enggak ya. Kemudian juga ada ruang untuk yang oftalmologis. Jadi di sini ada beberapa yang bisa diakses. Kalau kita klik di room education, maka di sini ada kasus. Kita bisa belajar kasus. Kemudian kita bisa mengikuti kursus. Kemudian kita akan bisa melatih keterampilan diagnosis. Jadi akan disampaikan ilustrasi kasus. Kemudian kita diminta ini apa. Jadi sebenarnya bisa untuk latihan. Kemudian ada interactive. Ada education center. Kemudian clinical webinar juga ada disediakan. Nah di sini ada self-assessment. Di sini ada self-assessment. Dan beberapa education center ya. Kayak laser surgery, glaucoma punya education center, PO punya. Beberapa mungkin tidak ada. Jadi cukup lengkap. Kita lihat. Kalau kita lihat yang clinical webinarnya, maka bisa kita lihat. Nah jadi ada tanggalnya, jam berapa, kemudian berapa CMI kredit yang bisa kita dapatkan dari situ. Kemudian One Network ini juga menyediakan free access untuk full text. Jurnal-jurnal mata seperti Ophthalmology, EGO, Survey of Ophthalmology. Ya bagus-bagus ya ini ya. Kemudian apa lagi nih. Ya banyak ya. Nah jadi hampir semua jurnal-jurnal ini, kalau mau mengakses full text-nya bisa juga di situ. Asal kita sudah ter-register sebagai member-nya. Nah di One Network itu juga ada poin untuk self-assessment. Contoh ini akun saya ya. Contoh ini akun saya. Nah misalnya self-assessment-nya apa? Bisa dilihat bahwa saya aja belum selesai kerjakan, nggak apa-apa sih saya capture, biar kelihatan bahwa saya juga sebenarnya nggak tahu rajin gitu ya. Jadi dari beberapa assessment, itu sebenarnya masih belum selesai saya kerjakan. Jadi ini ada exam-nya. Nah kalau kita mengikuti exam-nya ini, tentunya karena ini adalah platformnya AO, maka pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sini adalah sesuai dengan AO. Coba kita lihat contoh satu saya tuh, saya sampaikan. Ada satu pertanyaan tentang kortikosteroid yang saya jawab 10 Juli 2017. Pada saat kita menjawab, akan ada keterangan diskusinya. Kenapa jawaban ini benar? Misalnya, ini contoh kan pasien dengan VKH, dengan bilateral exodative rotinal detachment. Berarti fasenya fase apa ini? Salah satu coba dijawab. Kalau pasien VKH dengan bilateral exodative rotinal detachment, itu berarti pada VKH-nya fase apa? Dokter siapa ya? Yang ada di sini ya? Yang kemarin di ED. Dokter Doni ada nggak? Dokter Doni ada nggak ya? Kok nggak? Nggak ya? Dokter Doni standby kamar 2, dok. Dokter Fani ada nggak? Atau yang lain juga boleh deh dijawab. VKH dengan bilateral exodative rotinal detachment, itu berarti VKH-nya pada fase apa? Fasa uveitik, dokter. Lengkapnya apa? Maksud fase uveitik? Akut uveitik stage. Ya. Betul ya. Berarti VKH-nya berada pada acute uveitik stage. Nah, tanya terapinya apa? Terapinya kan bisa kita berikan... Akut uveitik, dokter. Ya, acute uveitik stage. Ya, udah dijawab ya. Nah, tanya seperti ini. Jawabannya kalau ada IVMP, bisa kita jawab IVMP atau oral steroid. Katakanlah kita jawab oral steroid, ternyata benar. Di sini ada diskusinya. Coba dibaca. Diskusinya ini, isinya ya sama persis dengan AAU. Karena reference-nya dia ngambil dari AAU. Gitu. Ya. Coba nanti dikerjakan soal-soalnya. Itu bisa juga menjadi suatu media latihan, persiapan, ujian nasional sebenarnya. Karena sekalian belajar, tidak hanya belajar soal, tapi ada diskusinya. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu, kita bisa membandingkan juga jawaban kita. Oh, ternyata 88% dari responden ini menjawab benar loh. Berarti soal ini gampang. Gitu ya. Ini contoh. Nah, itu tentang One Network. Kita bisa lihat dulu ya. Kita lihat contohnya ini. Eh, sorry, sorry. Nah, ini. Bisa kelihatan ya halamannya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan apa? Nggak. Belum ya? Belum, dokter. Belum ya. Belum ya, ntar. Nah, ini udah ya. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah, ya. Jadi, kalau... Nanti saya pengen beberapa PPDS sharing ya. Sudah seberapa sering kalian menggunakan ini gitu. Maksudnya, kalau saya menyampaikan, kan harus ada feedback. Sebenarnya masih diperlukan nggak saya sharing ini gitu ya. Ya, apa-apa memang semua sudah sering pakai ini gitu. Nah, jadi di lamannya AO, nanti kita masuk ke yang One Network. Sorry ya, ini sudah saya masukkan akun saya ya. Maksudnya begitu. Nah, ini bisa kita lihat. Misalnya education. Kita klik. Residen, deh. Residen. Residen. Ini ada residen video. Ini kalian lihat. Ini ada residen video. Namanya residen video, maka isi videonya juga memang sesuai untuk... Sangat sesuai untuk residen. Kalau menurut saya. Coba kita lihat. Nih. Jadi, misalnya seperti ini ya. Bagaimana sih proses pembelajaran selama COVID itu? Untuk koas, untuk residen, atau untuk dosennya? Misalnya begitu. Kemudian, nih dilihat lagi. Nah, glaucoma. Simple. Maksudnya satu topik aja tentang glaucoma. Angle closer glaucoma. Misalnya. Ini berupa suatu course. Kalian juga bisa belajar. Kalau misalnya kalian tipe orang yang lebih enak belajar secara visual, maka platform-platform seperti ini akan bermanfaat untuk bisa belajar. Dan isinya pasti sejalan dengan AO. Karena ini adalah platformnya AO. Maksud saya begitu. Jadi, sama-sama belajar. Tapi, yang kalian pelajari itu sejalan dengan kurikulum yang kita pakai di sini. Misalnya, prosedur injeksi intrafit real. Gimana sih belajarnya? Kita klik coba ya. Contoh kita klik. Ada videonya, pasti. Pasti ada videonya. Terus ada penjelasannya. Setelah penjelasan, ini ada instructional outline. Jadi, kalau kalian melihat YouTube, maka kalian hanya melihat video dan mungkin penjelasan dari dokter yang melakukan. Tapi kalau di sini, itu sekalian ada instruksinya. Jadi, step by stepnya ada. Kemudian, keterangannya ada. Gitu. Contohnya. Kemudian, apa ya, misalnya. Nih, coba kita lihat yang tadi ya. Misalnya angle closer ke lokoma. Kasusnya banyak di sini. Ini merupakan seperti course. Jadi, sama dengan kalian mengikuti webinar. Tapi, di sini, ini bisa dilihat sewaktu-waktu. Jadi, kapanpun kalian punya waktu, itu bisa dilihat. Kalau webinar kan ada waktunya. Mari kita lihat contoh. Kita... Nah, jadi tentang angle closer glokoma. Simpel banget. Untuk belajar PPDS enak. Jadi, klasifikasi glokoma. Kemudian, dari patofisiologi. Nah, gitu. Ditunjukkan. Apa sih yang disebut glok? Dengan glokom fleken, ada fotonya. Enak sih kalau menurut saya. Kalau saya jadi PPDS sih, belajar begini, enak gitu. Hampir sama dengan baca AO. Tergantung kita tipe orang yang apa. Kalau kita tipe orang yang visual, belajarnya mungkin akan lebih enak juga seperti ini. Nah, jadi kursenya, isinya adalah acute angle closer glokoma, sub-acute angle closer, dan chronic angle closer. Selesai, sudah. Begitu kalian menyelesaikan HP ini, kalian sudah dapat tiga topik. Kemudian, ini salah satu contoh ya. Contoh sudah ya. Saya kasih contoh yang lain. Itu tadi kan videonya. Kemudian mari kita lihat. Ini ada simulator. Simulator ini cukup lengkap. Simulation and residence. Residence education. Coba kalian lihat. Simulatornya itu mulai bagaimana menjahit, bagaimana menjahit kornea, bagaimana melakukan faftoreksis, feko, operasi konjunktiva, operasi glokoma, operasi retina. Nah, di sini ada videonya juga. Video itu mulai dari cara anamesis ada. Video bagaimana melakukan anamesis itu bisa dilihat di situ. Bagaimana ya? Tidak sentar. Hmm. Tidak ada sih. Bagaimana ya? Saya pernah lihat. Tidak. 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 Contohnya... Contohnya... Nah, ini ada katarak master. Kemudian ada clinical decision making algorithm for glaucoma. Saya mau tunjukkan, itu ada video yang menjelaskan bagaimana cara anamesis yang baik. Mana ya nextnya ini. Mana sih nextnya? Mana? 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 kalau dimana sih nanti ya kita cari, saya pernah lihat kok, lupa saya ada di dalam sini jadi seperti itu, kemudian ini ada juga fitur untuk persiapan ujian nasional Board Preparation Resources for Ophthalmology Residence bagaimana strategi belajar buku apa yang dibaca kemudian persiapan ujian oral terus question bank ada di sini, dan juga in-person review course jadi ini semua pasti isinya sejalan dengan buku A.O jadi mungkin itu kalau nggak ada yang tanya saya teruskan itu yang untuk A.O kemudian berikutnya adalah satu lagi sebagian sudah sekitar 20% dari PPDS sudah familiar dengan CyberSight CyberSight ini adalah suatu platform edukasi yang dibuat oleh Orbis dan semoga juga semua sudah familiar dengan Orbis ya Orbis itu suatu lembaga non-profit yang memang concern pada aktivitas untuk meningkatkan kualifikasi dokter-dokter mata jadi juga sudah beberapa kali berkunjung juga ke Indonesia biasanya mereka terbang dengan flying hospital kemudian melakukan semacam pelatihan singkat satu minggu dua minggu untuk dokter mata di tempat tersebut gitu ya jadi CyberSight ini adalah platform yang disediakan oleh Orbis kalau kita lihat dia ada ada platform untuk konsultasi kemudian dia juga punya live webinar dan online course juga jadi kalau kita lihat pada CyberSight ini ini menarik sekali sebenarnya pada 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 pilihan konsultasi itu tidak hanya kita bisa mengkonsultasikan suatu kasus dengan mengirimkan data tapi untuk beberapa kondisi yang bisa dilakukan foto fundus maka CyberSight ini juga sudah menyediakan suatu layanan artificial intelligence ya tapi belum semua sih belum semua jadi kita bisa mengirimkan foto fundus kita kemudian hanya untuk glaucoma penyakit makula dan diabetic retinopathy sementara ini karena itu kan yang memang bisa ada foto fundusnya gitu ya jadi nanti akan bisa terbaca nanti ada contohnya saya tunjukkan jadi tentunya kalau misalnya kita sudah berpraktek sebagai Dr. Mata ini juga akan sangat bermanfaat kalau kita ketemu dengan kasus-kasus yang sulit ya kemudian kemudian kita masuk ya kita masuk ke akun kita kalau kita masuk ke akun kita maka disini ada katalog kemudian ada course course ini adalah menunjukkan course apa yang sudah kita ambil gitu ya dan apakah course yang sudah kita ambil itu sudah kita selesaikan kemudian ada resources resources ini isinya apa? resources ini isinya adalah literatur kemudian video kemudian rekaman dari live webinar yang diadakan oleh cybersite ini seandainya kita tidak sempat bergabung pada saat live webinar maka kita bisa melihat rekamannya di resources ini kalau katalog ini adalah menunjukkan semua daftar dari course yang mereka sediakan iya Bentar ya. Sampai mana tadi ya? Saya jelaskan ya. Ini sudah, sudah, sudah. Ini sudah ya. Ini sudah. Di sini ya. Jadi tadi penjelasannya sudah saya sampaikan. Jadi bisa kita lihat sebelum sign in, di kanan atas ini adalah layanan yang disediakan oleh CyberSight. Kemudian ini layanan konsultasi. Konsultasi ini baik konsultasi dengan expert atau juga mereka menyediakan platform untuk artificial intelligence. Dan itu free. Untuk kasus-kasus glaucoma, menyakit makula, dan diabetes retinocardium. Kemudian kalau kita punya akun, maka kalau kita masuk ke akun kita akan keluar seperti ini. Ini adalah katalog dari semua kursus yang tersedia. Kemudian ini adalah list dari kursus yang sudah kita ikutin. Dan ada resursus. Resursus ini penting yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya semua literatur, kemudian video, dan juga rekaman dari live webinar yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga memiliki fitur yang kedua adalah live webinar. Live webinar itu setelah selesai, maka akan di-record dan akan di-post di CyberSight Library. Jadi meskipun sudah lewat, kita tetap bisa lihat. Kalau kita mengikuti webinarnya minimal 80% dari waktu yang dialokasikan, dan kita sudah memiliki CyberSight Account, maka nanti kita otomatis akan menerima sertifikat. 24 jam setelah webinarnya berakhir. Jadi kalau kita nonton rekaman, ya sudah nonton saja. Tapi kalau kita mengikuti, dan syaratnya harus punya account ya. Dan accountnya bikin aja, free kok ini. Jadi contohnya ini webinar yang kemarin, yang terakhir, hari Senin malam kemarin tentang penetrating keratoplasti. Ya, Dr. James Lehmann. Kemudian, nah ini yang berikutnya. Kita bisa lihat nanti, kita surfing bareng. Jadi tentang perimetri, kemudian tentang kornea, kemudian lain-lain banyak ya, tentang thyroid eye disease. Ada juga ocular emergency, kayaknya bagus, terus saya sendiri juga ingin ikut. Nanti kita lihat. Nah, ini ada tanggalnya. Biasanya memang hari Senin dan Kamis malam jatuhnya. Jatuhnya kalau di WIB, biasanya malam. Nah, kemudian setelah mengikuti kegiatan, maka kita akan dapat transkrip. Maka di dashboard kita ada transkrip. Transkrip itu isinya sertifikat. Modul apa yang sudah kita selesaikan, gitu misalnya ya. Dan kemudian selain di email juga, nanti kalau kita membutuhkan sertifikatnya, maka bisa diunduh di print transkrip ini. Mungkin itu, mari kita lihat websitenya. Nah, ini websitenya Cybersite. Kemudian tadi kita lihat ya, ini konsultasi. Konsultasi. Mohon izin, saya harus krim. Oh, iya, iya. Nah, jadi konsultasi. Di sini ada Artificial Intelligence. Nah, di sini bisa kita lihat. Bagaimana cara menggunakannya? Di sini ada. Tinggal kita start new patient case, kemudian dipilih apa yang bisa. Cuma ini sementara sih, glokoma sama retina aja. Kemudian kita pilih untuk run automated interpretation. Kemudian di-submit. Nanti kemudian akan ada hasil seperti ini. Ini contohnya. Dari foto fundus, dari foto fundus itu akan, nah ini, dari foto fundus yang kita kirimkan nanti akan ada keterangannya. Penjelasannya seperti apa. Gitu, ya. Akan sangat bermanfaat sih menurut saya. Nah, jadi misalnya gambar ini dilihat dari disk anomali score, gitu ya. Diterpretasikan bahwa ada optik disknya abnormal, gitu ya. Jadi, dari foto fundus itu akan terbaca oleh program Artificial Intelligence itu. Contohnya. Nah, kemudian dari live webinar, di sini banyak. Kita bisa lihat. Ada beberapa yang mungkin akan sangat bermanfaat sih untuk WBDS ya. Jadi, kalau kita lihat tidak semua webinar itu sebenarnya. Dalam arti bermanfaat, pasti bermanfaat ya. Tapi, apakah kembali lagi, apakah sejalan dengan kurikurum kita? Nah, itu kan belum tentu. Jadi, kalau di sini ada basic-basic yang bisa kita lihat. Jadi, nanti hari minggu depan ya. Senin minggu depan tentang Humphrey. Kemudian kemana-mana, dia juga udah menjelaskan ya. Nah, ini tanggal 10 tentang managing angle closer glaucoma. Seperti ini. Nah, ini ada orbital inflammatory disorder. Nah, ini tentang VECO. VECO ini juga bagaimana mengoptimalkan proses pembelajaran VECO. Misalnya gitu. Nah, ini bagus nih. Kayaknya in case of emergency. Bagaimana managing and diagnosing ocular emergency. gitu ya. Jadi, bikin. Itu. Tentang catar konganita, strabismus, ya. Opular menasthenia. Terus, bagaimana posisi. Ini ada yang bagus juga nih. Tentang sterilisasi instrumen. Nah, tiroid adesis. Ini glaucoma. 2020 update. Kemudian ada tentang tiroid adesis. Jadi, itu beberapa fitur yang mungkin bermanfaat. Kemudian untuk online course-nya. Online course-nya juga free. Ini kan harus. Nah, ini. Ini beberapa dari course-nya. Fundamental of diabetic retinopathy. Kayak gitu ya. Terus kemudian tentang image fotografinya. Fundamental of glaucoma. Fundamental of eco. Fundamental of manual ethics. Tentang fundamental sih. Jadi, untuk PPDS enak belajar. Ini untuk apa namanya. Untuk IM di sini cuma ada modul tentang herpes infection. Makanya kemarin saya tawarkan. Sama ada modul tentang episcleral dan scleral. Dan kalau kita baca isinya itu sama persis dengan A. Itu. Sebentar. Nanti saya share lagi satunya. Maaf, maaf. Nah, di sini di dashboard kita ini nanti akan ada tuh misalnya course ya. Diklik course apa yang sudah pernah kita ikuti. Di sini. Di sini ada. Danya cornea, international disease. Nah, apa yang sudah dibaca. Di sini ada. Nah, ini resursusnya. Resursusnya juga penting. Resursus ini sudah dibagi per divisi ya. Meskipun nggak semua divisi ada sih. Per divisi. Jadi, bisa kita lihat. bahkan ada tentang untuk general oftalmology basic. Bagaimana menegakkan DD. Kemudian, bagaimana menghubungkan antara penyakit mata dengan penyakit sistemik. Itu ada. Basic-basic begitu. Untuk BDS baru bisa dibaca. Contoh misalnya apa ya. Ini glaucoma, coba dilihat. Nah, jadi assessing and treating glaucoma in children juga ada. Ini ya. Ini contohnya. Kemudian, resources ini juga ada videonya. Karena ya. Lectures. Nah, ini bagaimana cara melakukan operasi pada trauma segmen anterior. Ini ada. Di sini. Nanti bisa dilihat sendiri. Sebentar. Begitu deh. Jadi prinsipnya kira-kiranya begitu. Sementara mungkin sampai situ. Nah, mana ya tadi. Nah, ini ya. Kalau untuk yang mau saya sampaikan, sebenarnya itu saja sih saya mau menyampaikan. Kemudian dari pooling yang kemarin, hasilnya ini sih. Hasilnya ini. jadi banyak yang pengen ditentir tentang herpetic infection sebenarnya. Mungkin sebelum dilanjutkan, ada masukan atau mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya untuk teman-teman yang lain? mungkin ada yang sudah sering membuka maksudnya ada yang sudah sering memanfaatkan platform tersebut tadi yang saya sampaikan. masa nggak ada? Belum ada yang pernah pakai maksudnya? bagaimana? Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum, Salam. Ini siapa yang bicara ya? Bagaimana? 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 Bagaimana, Dr. Bram? itu ya saya kira lebih sistematis dan istilahnya banyak video-video yang membantu juga sehingga belajarnya lebih enak daripada bacaan kita tahu yang misalnya sebelumnya kita pre-testnya oh masih berapa persen setelah belajar oh ini memang ada peningkatan jadi rasanya ya lebih mudah untuk belajarnya ya betul saya pribadi juga juga merasakan seperti itu ya makanya saya akhirnya berbagi dengan kalian jadi Dr. Bram sudah merasakan jadi kalau itu ini kayaknya keributan di poli ini ya kayaknya mungkin ada pengalaman yang lain jadi kalau yang belum yang belum pernah coba mungkin bisa dicoba ya bisa dicoba dan kembali ke masing-masing sih apakah itu bisa membantu pembelajaran diri sendiri atau tidak kan mungkin tiap-tiap orang tipenya juga berbeda tapi mestinya daripada baca bukunya juga mungkin lebih enak sambil lihat video sambil dengerin materinya dalam bentuk slide itu lebih lebih enak ya misalnya itu ini sentas sentas kita lihat yang salah satu ya kita lihat ya misalnya misalnya yang ini coba kita lihat yang tang herpes jadi dia ada ada course evaluation ya kemudian kalau sudah selesai kita akan dapat sertifikat contohnya contohnya ini ya mari kita lihat bersama bahwa kenapa kok belajarnya enak kita lihat ini adalah modul dari infeksi herpes jadi bagi dua dibedakan antara herpes simplex herpes 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 mari kita lihat satu saja tanya herpes simplex ini yang bikin dokter Kenneth Cohen dari North Carolina nah dari dia akan mulai dari patogenesis ya kan nah ini isinya sama dengan AO jadi daripada membaca AO kalau lihat gambar kayak gini kan mungkin akan lebih menarik untuk kalian ya siapa tahu gitu patogenesis saya rasa nggak akan saya bahas kemudian kita lihat nah ini pada infeksi mata primer bagaimana manifestasi klinisnya jadi yang mungkin terjadi adalah ini 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 ya kan kita lihat kalau namanya primary itu dia bisa mengenai palpebra konjunktiva dan cornea dan 10% nya bisa bilateral kratis trauma dan uveitis sangat jarang terjadi saya rasa ini masuk akal ya karena kalau kita kembali ke patofisiologi dari kratis trauma atau uveitis sebagai suatu reaksi imun atau hypersensitifitas terhadap antigen dari virus itu tentunya tidak akan terjadi pada saat pakanan yang pertama pada pakanan berikutnya di mana kita sudah memiliki memori terhadap virus herpes itu maka itu baru bisa terjadi gitu ya nah sekarang ini jadi contohnya ini infeksi HSV1 ya jadi ada pada satu topik ini dia memberikan beberapa contoh foto nah itu bisa di klik ke kanan gini nah kita lihat mungkin yang lebih jelas ini jelas gak ya jelas ya jadi ini bisa kita lihat disini ada vesikel ya disini ada vesikel kalau ada pasien konjunktivitis dengan ada vesikel di palpeberangnya maka kita harus curiga adanya suatu infeksi primer dari herpesimplex disini juga kelihatan ini vesikelnya nah belajarnya begitu enak kan ya ada vesikelnya ya kemudian kratitisnya kratitisnya seperti apa ini fotonya gak begitu jelas ya nah ini maksudnya ini sih sebenarnya ya jadi infeksi dari HSV1 itu bisa berupa kalau yang epitelial dia bisa berupa bentukan pungtat seperti ini ya kan kemudian seperti yang sudah kalian pelajari kalau namanya infiltrat di epitel maka dia bentuknya pasti agak meninggi ya meninggi dan berwarna abu-abu terus kemudian ini saya besarkan deh nah ini oh ya ini kita lihat ini foto berikutnya sama ini juga ada kratitis epitel pungtat disini ya kan kemudian dia meninggi karena ada sel-sel epitel yang mengalami edema kemudian kalau kalau dia menyatu infiltrat pungtat yang berdekatan itu menyatu maka akan membentuk semacam garis dan juga sekilas mendekati pola dari denritik itu kan ya tentunya begitu nah kemudian disini disini ada pilihan diagnosis M-terapi ada DD-nya bagaimana membedakan antara infeksi herpes simplex dengan adenovirus kemudian kalau kita klik diagnosis laboratory laboratory diagnosis maka disini kemudian ada terapi topikalnya apa dan terapi oralnya apa mari kita lihat jadi isinya sama dengan AUN ya DD-nya bagaimana sih membedakan adenoviral dengan herpes simplex gitu ya nah apakah dia unilateral atau bilateral itu memang tidak bisa menjadi pembeda yang pasti nah ini dilihat disini ada keterangan singkat kalau adenoviral itu memang biasanya bilateral karena memang mudah menular juga ya tapi kan tidak ada kemungkinan juga unilateral kalau namanya herpes sebagian besar memang unilateral tapi sekitar 10% juga bisa bilateral gitu ya kalau adenoviral biasanya kalau misalnya dia tipe yang epidemic atau konjunktivitis pasti infeksi sebagian besar adalah pungtat bukan dendritik itu itu pembedanya dilihat kalau mendapatkan vesikel pada walbebra seperti tadi yang kita lihat pada gambar sebelumnya maka itu kemungkinan suatu infeksi HSV ya kalau dendritik kalian pasti tahu nah sedangkan pseudomembran atau membran pada konjunktivatarsal itu lebih khas untuk adenoviral ya yang sudah hafal AO pasti tahu bahwa ini isinya sama dengan AO kemudian untuk diagnosis lihat diagnosis lesi pada konjunktiva pada walbebra atau pada kornea bisa dikultur atau di-scraping kalau kita punya pemeriksaan real-time PCR ya kemudian kalau kita memberikan tes serologis antibody ya itu hanya menunjukkan apakah ini paparan yang akut kalau misalnya IGM-nya meningkat atau ada paparan yang kronis itu saja tapi tidak bermanfaat untuk diagnosis no use for diagnosis diagnosisnya kalau yang primary kan khas tadi ada konjunktivitis kemudian ada vesicle di palpebra biasanya inferior itu berarti diagnosisnya berdasarkan pada gejala dan tanda klinis tadi yang sudah disebutkan jadi secara secara apa namanya secara penegangan diagnosis untuk penyebabnya bisa dilakukan kultur virus deteksi antigen atau DNA atau teserologi tapi biasanya ya kalau kita punya fasilitasnya bisa ya tapi kalau di RSSA sih karena pemeriksaan PCR-nya tidak bisa mendeteksi sampel dalam ukurannya sangat sedikit mungkin masih belum bisa seperti juga kita kalau misalnya mau mendiagnosis misalnya pada pasien COVID-19 kita mau memeriksa sampel dari air mata atau dari resep konjunktiva itu lab kita masih belum bisa memeriksa dengan sampel sesedikit itu untuk pemeriksaan real-time PCR terapi topikal terapi topikal diingat bahwa infeksi herpes yang primer itu self-limited kalau mau diberikan terapi cukup terapi topikal karena tadi kita lihat kan manifestasinya bisa blevarokonjunktivitis gitu ya atau maksimal kratitis jadi dikasih acyclovir salep ya kan 5 kali sehari selama 10 hari itu cukup fungsinya adalah mempercepat penyembuhan nah ini oral terapi ini oral terapi diklik oral terapi juga bisa mempercepat penyembuhan yang bisa diberikan adalah ini dosisnya kalau fal acyclovir itu dosisnya berapa kalau acyclovir dosisnya berapa kalau pakai fal acyclovir dosisnya berapa ini disini cukup jelas kemudian bagaimana dengan yang recurrent yang recurrent inilah yang sering kita hadapi kalau primary kan jarang ya kita tapi kalau yang recurrent ini ini yang sering kita hadapi recurrent tentunya terjadi karena reaktifasi dari virus yang menetap di ganglion trigaminal secara laten virus itu bisa istilahnya bermigrasi bermigrasi melalui akson untuk menginfeksi permukaan epitel cornea manifestasinya bisa blevaroconjuntivitis ratitis epitel ratitis roma dan buktis kita lihat blevaroconjuntivitis nanti kalau ada gambar yang cukup jelas nanti akan saya-saya minta untuk mendeskripsikan kita bisa lihat ini adalah pasien dengan recurrent infection dia juga punya rash dia juga punya rash disini ada vesicle-vesicle di palpemula inferiornya tentunya ini yang membedakan dengan conjunctivitis adenoviral terus bagaimana membedakan dengan yang primer infection tadi kalau manifestasinya seperti ini ini yang tidak bisa dibedakan yang blevaroconjuntivitis foto berikutnya kita lihat blevaritisnya bisa sampai ulceratif seperti ini nah ini di marco ini ini terwarnai dengan rose bengel tapi sekarang rose bengel sudah tidak kita pakai karena toxic kita lihat kita lihat disini ada disini ada suatu ulkus ulkus bisa kita bisa kita lihat disini ada suatu ulkus di conjunctivanya ya nah ini tadi ulkusnya ulkusnya juga berbentuk geografik ya yang terjadi di conjunctiva ini juga juga berbentuk patternnya sama dengan yang di epitel cornea biasanya geografik nah kalau conjunctivitis follicularis saja akan sulit dibedakan juga dengan infeksi primer dan juga infeksi yang lain ya ini sulit juga dibedakan ini kan follicular conjunctivitis sama juga dengan adoviral atau infeksi yang primer nah ini epitelial cratitis kita lihat ini sebenarnya kalau kita lihat dari slit ini kita bisa melihat ya infinitat yang elevated disini berbentuk pungtat ya nah ini kita lihat ini adalah silasi ya pungtatnya kalau kita melihat adanya suatu kalau gini kalian tahu oh ini infiltrat yang ditik sampai simplex gitu ya nah tapi cepat kalian perhatikan bahwa di ujung dari infiltrat itu inilah yang disebut dengan terminal bulb ya ada tepi yang nah begini begini kayak bulb ya di ujungnya kita tidak membedakan dengan infeksi pada herpes sosial ini berbentuk geografik kalau infiltrat berbentuk dendritik tadi misalnya dibiarkan atau juga tidak diberi obat antiviral maka dia akan berkembang menjadi bentuk infiltrat yang geografik seperti ini ya ini yang katitis epitel nah kemudian setelah menunjukkan klinisnya seperti ini ya menunjukkan klinisnya seperti ini disini ditunjukkan berikutnya adalah bagaimana evaluasi dan terapinya apakah memerlukan pemerintahan laboratorium ya kan kita lihat ya sebenarnya diaklisis klinis dibuat berdasarkan karakteritis klinisnya jadi kalau ada bentukan infiltrat yang dendritik berdasarkan pewarnaan posbengel atau fluoresin kemudian kita dapatkan terminal bulb di ujung dari infiltrat dendritik yang tadi dan biasanya lokasinya sentral ya kalau sudah khas sebenarnya tidak memerlukan lagi pemerintahan laboratorium ini cemennya disini kita lihat ya sebagian besar akan bisa juga sembuh sendiri lihat ini nah kalau kita memberikan terapi antiviral itu terapi antiviral itu sebenarnya tidak akan tidak akan mencegah kemungkinan terjadinya suatu infeksi yang rekuren gitu ya pemberian pemberian terapi antiviral bisa juga dikombinasikan dengan debris demang debris demang itu cukup dibersihkan kayak saya biasanya dipoli saya bersihkan pakai cotton swab gitu ya kalau misalnya ada sel-sel epitel yang menonjol tadi menonjol itu kan berarti dia terinfeksi ya edem gitu ya nah jadi itu dibersihkan karena debris demang itu akan mempercepat resolusi dari tadi epitelial terinfeksi khususnya kalau yang kratitisnya epitelial kalau stromal ya tentunya ini kita lihat bahwa 90% kasus akan sembuh dalam satu minggu pemberian terapi topikal dan oral itu sama-sama efektif ya sama-sama efektif tapi kalau pasien yang sakit itu sedang menggunakan steroid sistemik maka sebaiknya diterapi dengan terapi antiviral oral ingat ya prinsip yang selalu saya sampaikan bahwa pada kondisi infeksi apapun baik itu uvetis maupun kratitis epitel ya kondisi infeksi kalau kita mau menggunakan steroid sistemik maka harus kita lindungi dengan antimikroba antimikroba itu bisa berupa antibiotik anti jamur anti TB atau ini dalam hasus ini adalah antiviral gitu ya jadi ini dosisnya ya bisa diberikan asiklovir atau fal asiklovir ini juga harus dihafalkan ya kan kalau ini kan semua BDS harus tahu ya gitu dan tentunya kalau ini ya harus ingat ya bahwa kalau mendapatkan suatu kratitis yang gambaran khasnya adalah mengarah ke herpetik ya jangan sampai diberikan topical steroid kemudian yang stromal nah ini kita lihat ini yang perlu saya tekankan sedikit tentang kratitis stromal pada infeksi herpes simplex jadi ini adalah penting jadi kratitis stromalnya itu bisa non-nekrotizing ya seperti gambar itu atau nekrotizing nah yang tipe nekrotizing ini itu kalau kita tidak cermat maka kita akan mudah kalau kita tidak cermat maka bisa jadi kita mendiagnosis dengan ulcus cornea coba nanti kita lihat kalau yang non-nekrotizing itu adalah yang kalian tahu bahwa kratitis ada infiltrate di stromal baik biar DC form bentuknya kalau namanya DC form itu ya bulat ya bulat satu gede gitu atau dia edersisial ya gitu jadi bulat besar gini kelihatan tepinya bulat kelihatan tepinya bulat ini infiltrate nya semua sebenarnya infiltrate DC form ini adalah terjadi karena adanya edema dari stromal dan epitel ya kemudian berikutnya adalah gambar ini mari kita lihat stromal nah ini ini gambar slit dari yang tadi gambar pertama tadi ini adalah tepi dari infiltrate DC form nya bisa kita lihat bahwa epitel nya juga edem ini stromal nya juga edem kalau kita lihat di belakang ini endotel nya irregular jadi edem nya mulai dari depan sampai ke belakang ini mungkin kalian tidak terlalu jelas ini pasien yang sama endotelitis kemudian ada kips nya biasanya kalau endotelitis memang ada kratif positif kipsnya ya ini nah ini ini mari kita lihat ini pasien yang endotelitis kratif khasnya pada infestive herpes simplex itu kalau infiltrate itu tidak berbentuk khas DC form numularis juga bisa ya meskipun tidak terlalu atau numularis kadang-kadang dia enggak berbentuk enggak jelas kayak gini ini kan bentuknya enggak jelas tidak bisa dikategorikan menjadi DC form mis atau numularis intinya ada edem dari di stromal jadi ini ini ya ini edem interstisial ya kan nah khasnya apa coba lihat ini ini yang khas ada suatu neofaskularisasi di daerah limbus secara sektoral jadi kalau kalian menemui kasus kratifis trauma dengan ada neofaskularisasi sektoral seperti ini di limbus maka kita harus menempatkan herpetic infection sebagai salah satu dd utamanya ya berikutnya pasien yang sama yang tadi kita lihat ya ini kekeruhan stromalnya di bawah ini bentuknya enggak jelas sih tapi khasnya adalah ini ada neofaskularisasi ini khas sekali nah ini adalah suatu bentukan nekrotizing kratifis kalau kita tidak cermat maka kita akan menialisis ini sebagai ulkus dan mengobati dengan antibiotik ya ya begitu nah coba kita lihat ini kembali lagi pada infeksi herpes akan didapatkan ini akan tetap didapatkan adanya neofaskularisasi sektoral di limbus ya ini sebenarnya proses inflamasi tapi inflamasinya super aktif itu bedanya ya makanya namanya nekrotizing kratifis dan ini hanya disebabkan oleh herpes simplex tidak pada herpes hoster ya itu jadi ini sebenarnya proses super aktif kemudian ada nifaskularisasinya gitu jadi ini dd-nya memang ulkus kornea gitu tapi kalau ulkus kan tidak ada bentukan khas seperti ini ini yang membedakan dengan ulkus kornea bakterial ini yang tadi ya pasien yang tadi dengan furusin seperti ini tapi kalau kalian tidak melihat ini maka kita lihat ini aja ya kelihatannya kayak ulkus tapi kalau kita cermat kita melihat fenomena dan universalisasi ini maka sebenarnya ini suatu nekrotizing kratifis karena herpes simplex gitu coba kita lanjutkan ya nah sekarang ini saya kecilkan sedikit biar lebih enak melihatnya nah coba kita lihat kan enak ya belajar kayak belajar kayak gini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan juga ke saya gitu atau menjadi pertanyaan juga kalau kita praktek gitu ya sekarang pertanyaan pertama misalnya pertanyaan bersama apakah steroid topikal bisa mengobati kratifis trauma di klik gitu itu nanti ada jawabannya nah ini ya sebenarnya sebenarnya kalau gak dikasih steroid juga 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 tidak menjadi fatal sih gitu ya tapi coba dilihat ya kalau dibandingkan antara grup placebo dan grup yang diberi platenisolon tetes dengan dosis tapering diingat ya kalau memberikan steroid topikal pada pasien dengan skratitis tromal atau kerato uveitis karena herpes ciplex maka harus di tapering sama seperti memberikan terapi steroid topikal pada kasus uveitis jadi steroidnya harus diturunkan secara perlahan ya bisa pakai tetap pakai guideline satu tetes per minggu itu bisa sih kalau dibandingkan terapi steroid dengan yang placebo diberikan selama 10 minggu dalam dosis tapering itu maka bisa dilihat bahwa pemberian seri topikal itu sebenarnya akan mengurangi kerandangan pada stroma dan memperpendek durasi kratitisnya jadi kalau saya tetap saya kasih kemudian pertanyaan yang kedua apakah pemberian asiklovil oral akan bermanfaat pada terapi kratitis stromal misalnya gitu nah gitu ya dibandingkan nih ada dua kelompok yang satu dikasih asiklovil 5x400mg yang satu dikasih placebo selama 10 minggu terapi gitu ya nah maka dilihat bahwa sebenarnya tidak berbeda signifikan antara yang diberi asiklovil oral sama yang diberi placebo jadi lebih penting steroid topikal tadi daripada asiklovil oral kemudian apakah asiklovil oral bermanfaat pada untuk terapi uveitis kita lihat juga sebenarnya juga masih kontroversial untuk melihat manfaat dari asiklovil oral pada terapi uveitis anterior ini maksudnya dibandingkan antara yang mendapat asiklovil dan placebo selama 10 minggu maka sebenarnya kontroversial tapi kalau mau diberikan boleh ini yang penting apakah pemberian asiklovil oral bisa mencegah pasien dengan kreatitis epitel apakah bisa mencegah pasien yang awalnya kreatitis epitel berkembang menjadi kreatitis tromal dan uveitis kita lihat di sini jadi sebenarnya faktor utama yang menjadi faktor predictor utama untuk terjadinya kreatitis tromal adalah kalau pasien tersebut sudah mengalami minimal satu episode dari kreatitis trauma jadi suatu proses reaktivasi atau kemudian jadi infeksi yang rekuren kemudian dibandingkan antara kelompok yang mendapatkan asiklovil 5x500 dan placebo selama 3 minggu kemudian diikuti selama 1 tahun maka tidak didapatkan perbedaan yang signifikan pertanyaan terakhir apakah pemberian terapi asiklovil oral bisa mencegah terjadinya rekurensi penyakitnya maksudnya apakah bisa mencegah perkembangan dari kreatitis epitel menjadi kreatitis tromal dan iritis ternyata tidak tapi apakah pemberian oral asiklovil ini bisa mencegah rekurensi dari kreatitis tromal dan epitel kita lihat ternyata memang bisa selama ini kalau pasien dengan multiple recurrences jadi sudah lebih dari 2x kambuh biasanya memang kita tawarkan pasiennya untuk minum oral asiklovil sebagai usaha preventif jadi memang untuk mencegah terjadinya baik kreatitis epitel maupun kreatitis tromal manfaatnya memang atau indikasinya adalah pasien dengan multiple recurrences berarti lebih dari 2x kalau mau diberikan fal asiklovil bisa diberikan 500mg sekali sehari ini selama setahun minumnya harus selama setahun kalau misalnya mau diberikan asiklovil biasanya kita berikan 2x sehari fal asiklovil cukup sehari sekali kemudian kalau dibandingkan antara yang diberikan asiklovil 2x400 dan placebo selama 1 tahun maka bisa dilihat pada kelompok yang mendapatkan asiklovil ini kemungkinan recurrensinya lebih rendah dibanding kelompok yang mendapat placebo tapi disini masih ada angka 19% jadi sebenarnya tidak ada jaminan bahwa tidak kambuh cuma kemungkinan kambuhnya akan menjadi lebih kecil terakhir disini akhirnya mereka disini diberikan rekomendasi untuk terapi jadi yang direkomendasikan untuk profilaksis jangka panjang adalah dengan pemberian asiklovil bisa 2x400 atau falasiklovil 1x500 untuk mencegah pemberian antivirus bisa diberikan untuk mencegah adanya suatu kratitis epitelial yang berat ketika jadi gini kalau menterapi stromal kratitis dengan topical steroid itu bisa ditambahkan antiviral untuk mencegah supaya tidak terjadi kratitis epitel pada saat kita memberikan steroid jangka panjang tadi antiviralnya itu biasanya diteruskan sampai steroidnya ditepering menjadi 1 tetes per hari kalau sudah kurang dari 1 tetes misalnya alternate day tidak perlu lagi pemberian antiviral profilaksis kemudian kalau pemberian jangka panjang antiviral profilaksis yang 1 tahun tadi adalah diberikan pada pasien dengan multiple recurrences paling tidak lebih dari 2 kali terus kemudian trigger benar-benar apa sih yang bisa mencetuskan terjadinya kekambuhan dari investasi simplex itu ya banyak dugaan dari banyak dugaan tapi sebenarnya tidak ada faktor yang teridentifikasi secara tidak ada faktor yang teridentifikasi secara pasti jadi ada beberapa faktor ini bisa dibaca ya dibaca nih investasi sistemik papas dan matahari stres pemakaian asa kontak atau trauma pada mata cuman sebenarnya ini juga hasilnya masih kontroversial yang terakhir ini adalah komplikasi nah bisa dilihat juga nih komplikasi itu pertama komplikasi akibat toksisitas dari obat antiviral topikal ya makanya saya selalu ingatkan kalau memberikan asiklovir salep itu dilihat berapa lama sih maksimal diberikan jangan sampai diberikan lebih dari 10 hari atau maksimal lebih dari 2 minggu karena itu bersifat toksik ya kita lihat contoh toksisitasnya nah seperti ini ya toksik itu bisa ke epitel kornea yang sering saya pesankan atau dia juga bisa toksik ke kulit sebenarnya toksik kemudian neurotropik keratopati saya rasa kalian juga sudah sering lihat kasusnya ya cuman yang sering kita lihat sebenarnya neurotropik keratopati yang berat ya nah ini ya jadi pemberian terapi topikal itu menyebabkan reaksi toksik bisa konjunktivitis medica mentosa atau epitel keratopati jadi kalau kita lihat di epitelnya itu ada epitel pati maka mungkin itu merupakan sesuatu asit toksik dari obat atas mata yang kita berikan yang terpanjang Cornell scaring irregular astigmat saya rasa pasti ya terlihat ya nah ini neurotropik ulcer kita sudah ketemu beberapa kasusnya ya saya rasa ya neurotropik ulcer jadi khasnya adalah dia khasnya dia dia di sentral biasanya dia di sentral kornea dengan tepi yang meninggi gitu ya kasnya seperti itu kemudian berikutnya adalah komplikasi dari vascularisasi kornea ya jadi vascularisasi kornea atau bisa juga terjadi lipid atau pati juga terjadi ini yang sering ya bulus maaf-maaf saya bersihkan mau saya besarkan bulus keratopati ini kronik bulus keratopati necrosis bisa sampai ada desmetokel kayak gitu ya nah pada kondisi-kondisi seperti ini kalau kita mau melakukan keratoplasti sebaiknya memang ditunda kalau memungkinkan sampai inflamasinya bisa dikontrol karena otherwise nanti donornya ya akan mengalami begini juga kemudian untuk PK kapan dilakukan PK adalah kalau tidak bisa dikoreksi dengan kacamata atau masa kontak ya karena ada perubahan pada permukaan kornea tadi bisa menimbulkan irregular astigmat ya jadi kalau pada saat dilakukan PK itu matanya tenang nggak ada informasi maka lumayan sebenarnya success rate-nya cukup tinggi 80% kemudian bisa kita berikan profilaktik antiviral untuk meningkatkan graph survival-nya karena kan tetap ada resiko terjadinya infeksi HSV lagi dan juga post-op kita bisa pakai steroid jadi steroidnya tes yang dipakai post-PK itu dilindungi dengan antiviral terapi itu sudah selesai untuk herpes simplex itu yang poin-poinnya kemudian kita bisa klik complete lesson gitu contoh penggunaannya saya mau mencontohkan aja sih saya rasa mungkin saya nggak bisa melanjutkan untuk yang herpes solster mohon maaf karena saya ada yang harus saya selesaikan untuk lapang nanti sore nah jadi setelah complete lesson maka kita akan dilanjutkan ke lesson kedua yaitu varisela solster jadi kalau memang masih diperlukan nanti bisa gifnya bisa menghubungi saya kita bahas bersama tapi kalau kalian sudah tahu caranya yang lain semua sudah tahu kalau mau dibaca sendiri juga silakan karena menurut saya cukup informatif gambar-gambarnya juga ada keterangannya begitu mungkin yang bisa saya sampaikan ada yang mau bertanya izin bertanya dokter ya silakan peria dok oh iya ya silakan dokter ini pertanyaan tentang materi tadi dok tadi dijelaskan tentang toksisitas terhadap obat yaitu kondendivitis medicamentosa pada kasus-kasus yang infeksi primer maupun pekaren dengan glivarokondendivitis itu bagaimana membedakan kondendivitis ini aktif karena viralnya atau karena medicamentosanya dokter ya terima kasih dokter Feria jadi kalau pada ya pada infeksi primer sebenarnya diobatin boleh enggak juga boleh kita lihat favoritinya ya saya pribadi sebenarnya saya belum pernah atau mungkin saya yang misdiagnosis tapi saya pribadi sepertinya saya belum pernah melihat terjadinya suatu konjunktivitis medicamentosa yang sampai seperti tadi ya sampai apa maksudnya sampai hemorragi gitu ya nah membedakannya prinsipnya begini kalau itu memang manifestasi klinisnya maka pada saat pasien datang ke kita maka pasien itu datang dengan manifestasi itu konjunktivitis atau plevaroconjunktivitis yang khas untuk herpes maksudnya kita temukan vesikel di apa di palpebra inferior dan konjunktivitis volikularis maka itu sangat mengarah ke diabetes pada saat pasien datang ke kita berarti itu adalah manifestasi klinisnya karena pada saat itu pasien itu belum pakai obat tapi kalau pasien ini misalnya pada saat datang itu kemudian terjadi suatu klinis yang memburuk apakah itu berupa toxic epitelopathy atau konjunktivitisnya misalnya kok semakin hiper-emi konjunktivanya setelah kita berikan antiviral topikal maka mungkin itu sebuah turasi toxic terasa prinsipnya begitu ya terima kasih dokter ya sama-sama ada pertanyaan lagi tidak ada sudah ya kalau tidak ada pertanyaan maka akan saya akhiri sharing pada siang hari ini nanti yang belum pernah mencoba silakan dicoba semoga bisa mengambil manfaat untuk pembelajaran diri sendiri kemudian untuk materi juga silakan dibaca saya rasa cukup cukup informatif dilihat nanti kalau memang sudah bisa dibaca sendiri dibaca diri sendiri ya gak apa-apa saya cukupkan sekian ya terima kasih terima kasih atas kehadirannya semua BDS saya akhiri ya sudah kan gak ada pertanyaan lagi kalau sudah saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak ya sama-sama Sampai jumpa